Halo semuanya, akhirnya kita berjumpa lagi dan mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan saya akan mengunggah dokumentasi perjalanan saya dari Depok ke Tanah Papua hingga pulang lagi ke Kota Depok, Jawa Barat. Papua sendiri merupakan provinsi paling timur di Indonesia yang letaknya berbatasan langsung dengan negara Papua-Nogini. Dan dahulunya provinsi Papua ini memegang peringkat pertama sebagai provinsi terluas di Indonesia. Namun setelah mengalami pemekaran di akhir tahun 2022 kemarin, Papua kini tidak lagi memegang peringkat pertama provinsi terluas di Indonesia. Sekarang provinsi terluas pertama di Indonesia dipegang oleh provinsi Kalimantan Tengah. Perjalanan dari Depok ke Papua saya lakukan dengan menggunakan dua moda transportasi umum. Yang pertama saya akan naik bis dari Depok ke Surabaya, lalu dari Surabaya nanti saya akan naik kapal langsung menuju ke Jayapura, Papua. Dan rencananya sih setibanya di Jayapura saya mau lanjut menuju ke 0KM Merauke. Wah menarik tuh. Ada pun jarak dari Depok ke Papua jika kita lihat di Google Maps yaitu 4700 km. Wah ini perjalanan terjauh saya selama ini sih. Dan kalau bisa dibilang sih ini jaraknya kayak dari Depok sampai ke Bangladesh ya. Pokoknya banyak kisah seru dan menarik dalam perjalanan kali ini. Terlebih ini menjadi pengalaman pertama kalinya saya ke Tanah Papua. Tentunya banyak hal-hal yang belum pernah saya jumpai sebelumnya. Oleh karena itu saksikan terus setiap episode perjalanannya. Semoga kalian gak bosan dan yang paling penting semoga kalian terhibur. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 dari terminal selamat menikmati ini ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada USB port selamat menikmati driver 1 terus itu selamat menikmati tapi selamat menikmati selamat menikmati asli selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gratis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aplikasi selamat menikmati 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 Besok ada di rumah makan ini tuh toiletnya banyak banget. Dari ujung sini sampai ujung sana. Pokoknya kalau di rumah makan ini gak perlu antri. Gak takut, jangan khawatir antri dah. Nah ini cakep nih, sekarang udah dipasang sekat. Jadi pria sama wanita tuh gak nyamper udunya. Jadi kalau wanita yang mau lepas hijab gak takut kelihatan sama yang pria. Oke teman-teman, jam 15.19 setelah istirahat selama genap 40 menit. Akhirnya di Sinerjaya, 33 dede kembali diberangkatkan dari rumah makan. Taman Selera di Indramayu, Jawa Barat. Perjalanan dari sini ke Surabaya masih sangat, gak sangat jauh sih. Masih lumayan jauh, sekitar 600 km lagi. Atau sekitar 7-8 jam perjalanan ke depan. Dan FYI, FYI, itulah. Dan just for information, akhirnya. Jadi dulunya rumah makan Taman Selera Sinerjaya ini tuh gak disini. Dulunya dia rumah makannya di Jalan Raya Pantura, teman-teman. Namanya juga sama, rumah makan Taman Selera. Bahkan kalau kalian lihat di Google Maps, rumah makannya tuh masih ada sampai sekarang gitu. Tepatnya di daerah Losarang, kebupaten Indramayu. Tapi sekarang rumah makannya udah gak dipakai lagi buat singgah, bis. Gak tau sekarang buat apa rumah makannya itu udah terbengkalai. Dan infonya sih, rumah makan Taman Selera yang di Jalan Raya Pantura itu ditutup sekitar tahun 2015. Setelah peresmianya Tol Cipali. Jadi semenjak adanya Tol Cipali ini kan, bis-bis pada lewat Tol Cipali ya otomatis. Rumah makan juga harus dekat dengan tol gitu. Sehingga dibangunlah rumah makan Taman Selera ini yang dibangun pada tahun 2010-2011. Jadi udah dipersiapin dari beberapa tahun sebelum Tol Cipali diresmiin. Saya sudah berada di belakang, jika sudah dipersiapin dari tempat. Saya sudah berada di belakang, jika sudah dipersiapin dari tempat, jika sudah dipersiapin dari tempat. Terima kasih telah menonton 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 Dan bisa menonton Terima kasih telah menonton Setelah menonton Terima kasih telah menonton Jembatan Jembatan Terima kasih telah menonton 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 kopi toger di jalan perak barat Surabaya ini ke arah pelabuhan perak Surabaya itu karena kota Surabaya Oke jadi kita lagi mikir nih gimana caranya untuk ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya karena jarak dari sini ke Tanjung Perak masih 3 kilo lagi jadi gimana Bang Adi jalan 3 kilo itu kalau jalan secara 30 menit kita ke Baduy jalan berapa waktu itu 10 kilo ya Wah tiga kelemang nggak ada apa-apanya lah ya Oke biasanya sih ada angkot ya kalau disini tuh tadi sih ada angkot warna putih Kasono beli ke pelabuhan Perak kalau mau kita nunggu angkot bisa aja sih cuma angkot itu nggak jelas juga takutnya udah ditunggu-tunggu malah nggak lewat-lewat mending daripada nunggu mending sekalian jalan gitu Sekarang udah jam 0014 jadwal kapal kita berangkat dari Surabaya ke Jayapura tuh jam 6 pagi nanti ini ternyata ada angkot pelabuhan Pak pelabuhan ya Oke ini angkot berapa Pak nomornya Pak K ya angkot K Oke kalau yang merah nggak lewat sini ya Pak Oh enggak Oh enggak berarti kalau dari pelabuhan ke Bungur ini bisa naik angkot Pak Iya bisa ya Oke kebisnya nggak ada berarti kita bisa lihat enggak Oh, kurang rapat Oh, ini terminalnya ya, Pak Oh, iya Kita turun di sini Bukur, bubur, Mas Bukur, Bukur, Bukur Bukur, Mas Bukur 30-an Berdua Berapa? Oh, 10-an Oh, 10-an 20-an Ini langsung ada rezeki sih, Bapaknya Angkot, Kak Bismillah Angkotnya balik lagi ke terminal Bungurasi Saya baru tahu kalau di sini Bungurasi ada angkot Ini terminalnya Sepi, tapi kayaknya sih ada kapal yang baru sandar, Pak Itu dia tuh, kali ini tuh, kapal kita kayak udah sandar Bulannya bersinar terang malam ini Bener-bener bulat sempurna Nah, kita jalan ke arah sana Di sini banyak juga tukang-tukang makanan Ada nasi goreng Terus itu banyak warung-warung lagi tuh Oh, nih, di sini ada leket pembelian tiket Ada agen-agen penjualan tiket kapal Jadi kalau kalian mau dadakan gitu Mungkin bisa di situ pesennya Tapi nggak tahu sih untuk PLNI ini Bisa pesen tiket dadakan atau nggak Soalnya kita sendiripun pesen tiket kapalnya itu Online di aplikasi PLNI sama di webnya PLNI Angkat yang tadi nih Ini ada bakso urat deh Ada es campur juga Mantap Klok Adi Klok Adi Iya Nah, ini kita sekarang jalan ke arah terminal penumpangnya nih Jadi kita masuknya tuh harus lewat sini Nah, sekarang udah jam 00.30 Karena saya belum sholat maghrib sama isa Jadi guys, saya mau carimu sholat dulu Di dalam pelabuhan Semoga ada ya Dan, jadi kita Gimana ya bang? Cetak tiketnya Langsung cetak aja nanti ya Pas mau berangkat ya Kan kapalnya jam 6 nih Berarti sekitar jam 5an kayak baru dibuka ya Mungkin jam 4 kali Karena ini kapal besar ya Harus cepat ya Tapi, oh iya Kalau si kapal Labobar ini Emang dia startnya dari Surabaya ya Biasanya kok kapal-kapal dari Jakarta tuh Di tempat tadi rame tuh Tempat buah-buah tadi tuh Oleh-oleh yang tadi kita lewatin Soalnya Kapal dari Jakarta ke Surabaya Transitnya biasanya 2 jam di Surabaya Nah Penumpang-penumpang yang dari Jakarta Itu biasanya turun dulu mereka kesini Entah beli oleh-oleh Atau beli persediaan buat di kapal Gitu teman-teman Tapi karena ini Labobar Emang startnya dari Surabaya Jadi Enggak ada penumpang-penumpang yang turun Transit Hah Gila Bang Adi Udah pernah naik Labobar Ini Pengalaman pertama kali nih Naik Labobar Iya Dan ini Excited banget nih Sama sih Saya juga pertama kali nih Naik kapal Tipe 3000 penumpang Yang dimana Kapal terbesar repel nih ya 3000 penumpang ya Saya paling besar tuh Naik yang 2000 penumpang Dorolonda Wih Mantap Ini rame banget Sosananya disini Itu ada Jamrut Corner Ada Alfa juga disitu Alfa Maret Nah ini pelabuhannya Masukur disitu Ini Ini kita masukkan lewat sini Selamat menikmati